Kader yang membelot dan berikan dukungan selain Paslon Ricidoni akan diberikan sanksi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Umbad Kabupaten Tanah Datar, Zulkifli Bahri, saat konferensi pers di Sekretariat Partai Umbad beberapa waktu lalu. Dalam rapat pleno tersebut dihadiri juga oleh Ketua Penjaringan Pilkada, Effendi Intan Gagah, dan seluruh pengurus, di mana berdasarkan suara terbanyak mendukung Ricidoni sebagai calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar. Terkait adanya dukungan yang diberikan oleh beberapa oknum pengurus Partai Umbad kepada Paslon lain, Zulkifli menjelaskan akan melaporkan hal tersebut ke DPW dan DPP Partai Umbad, serta akan memberikan sanksi terberat pemocatan karena dukungan yang diberikan oleh sejumlah oknum tersebut kepada Paslon lain. Tidak hanya pada saat deklarasi kampanye damai, tapi juga saat pengundian dan penetapan nomor urut calon pada Senin kemarin. DPD Partai Umbad berharap kepada calon kompetitor untuk tetap menjaga sportifitas, bisa memahami aturan Partai Umbad agar tidak terjadi gesekan. Ada sifat yang mau nama Partai, itu harusnya. Sifat yang mau nama Partai, itu harusnya. Sifat yang mau nama Partai ya, bagi 3-2 berganti kita bisa. Kalau nama Partai, itu adalah penerbangan pelanggaran. Karena Partai sudah menerangkan surat. Jadi, makanya berangkat-rengan sampai tadi, kalau ada paslon yang merasa didukung, dukungnya mana, suratnya mana. Ya, harusnya itu, aturan diundang-undang, kan hanya dukung. Surat bentuk usulan dan hukuman. diusung dan diusung. Kan dua itu aja, umat sudah mengusung. Tidak ada lagi dukungan ya. Diusung dengan resmi, jadi Partai Umat di Pasal, di tiap yang doangnya paslon itu, mengusung, bukan mendukung. Dia adalah bahagian dari seluruh partai yang diusung. Artinya adalah, betul-betul paslon ini adalah paslon yang betul-betul kita usung secara resmi. Tidak hanya sedang mendukung, tapi diperoleh. Dari Kabupaten Tanah Datar, Afriandi, Padang TV.